Oke guys, saat ini saya sedang mencoba teknologi kamera dengan teknologi gimbal di hape kamera Vivo X50 Pro guys. Jadi Vivo X50 Pro, X50 Pro dengan teknologi gimbal. Ini saya ambil saat saya berkendara malam hari ya, jadi sekaligus tes bagaimana pengambilan gambar atau pengambilan video via kamera Vivo X50 Pro ya. Jadi ini saya coba nih, baru pertama kali nih, saya nggak tahu nih gimana hasilnya. Saya rekam apa adanya guys, saya rekam apa adanya. Ya, ini kalau di layar saya nih, kelihatan gimbalnya bekerja ya guys. Jadi ada titik-titik putih itu bergerak-gerak, tapi sebenarnya dia stabilitatornya lah. Kondisi jalan bampi guys, gimana? Apakah di layar kelihatan stabil? Kalau kelihatan stabil di jalan bampi berarti bekerja dengan baik guys. Posisi sekarang jam 18.31, saya habis dari ambasador, habis tukar hape, hape yang lama parah, panas, cepat mati. Mau nggak mau saya harus ganti, tapi karena saya suka upload-upload video, saya tertarik dengan teknologi gimbalnya guys. Dan baru pertama kayak di dunia, hape yang ada teknologi gimbalnya, di X50 Pro Vivo. Jadi saya bukan bermaksud ini ya, promo ya. Tapi memang teknologi ini saya tertarik sekali, jadi saya pengen beli gitu loh. Ya, untuk ketambah aja, biar murah. Jadi guys, ini saya lagi ngetes, ngerekam ini bukan ngetes apa ingin mengambil fenomen atop apa, atau suatu keindahan apa. Tapi saya ingin ngetes teknologi gimbalnya di video ini. Bagaimana guys, pengamatan kalian apakah bekerjaan ini jalanan agak sedikit bampi ya. Seharusnya dengan teknologi gimbal, gimbal tidak bampi, jadi dia stabil ya, pengambil gambarnya. Oke, sekarang saya berkendara, kondisi jalan bampi. Biasa kalau di Jakarta guys, jalanan tuh yang mulus sekali itu nggak ada. Jakarta itu, teknologi aspal ya, ini kalau kita bicara aspal ya, sekaligus kritik. Kayaknya tuh kita tuh untuk aspal tuh susah gitu, untuk dapetin aspal yang mulus gitu ya, susah gitu. Satu sisi ya, aspal kita itu, padahal kita penghasil aspal kan di Buton itu, tapi kok aspal-aspal kita kok nggak sebagus. Kalau kita ke Jepang gitu, wah aspalnya tuh mulus-mulus, besi-besi, hitam-hitam gitu ya. Ya, memang kita ini susah gitu, kenapa gitu, kenapa aspal di kita itu nggak ada yang mulus gitu. Tapi kalau aspal kita mulus ya, kadang disalahgunakan juga, misalnya dipakai trek-trekkan ya. Ya, sebenarnya sih lebih bagus mulus ya, kan banyak tuh eksiden-eksiden karena jalanan berlubang. Karena kalau jalanan berlubang, pemotor-pemotor atau pemobil itu biasanya dia langsung banting setir, menghindari. Nah, saat banting setir itu kena lah sama sebelahnya, sukur-sukur sebelahnya itu cuma mobil juga. Ini kalau sebelahnya trek kan repot. Ya, ini sekaligus ngetes gimbal guys, sekaligus cerita aja, bukan curcol. Jadi, teknologi gimbal ini adalah teknologi yang memungkinkan gambar itu menjadi stabil ya. Dalam kondisi bampi atau bergoyang, dia akan mengikuti arah fokusnya gitu guys. Ini semoga tidak terlalu bosan dengan video saya, ini ngetes gitu guys. Teknologi gimbal di kamera X50 Pro. Baru pertama kali di dunia guys. Untuk sekarang nih, video ini dibuat Juli 2020. Keluar teknologi gimbal pertama kali di HP ya. Bukan teknologi gimbalnya, tapi teknologi gimbal di HP, di handset HP. Gitu guys. Jadi, saya ambil dari teknologi dari kamera. Di HP Vivo X50 Pro. Tuh, ini ada setiap, ini goncangan. Ini goncangan lagi siap-siap, ya kan? Kayak ada sambungan-sambungan di jalan Nayang. Ini posisi sekarang, saya mau mengarah ke Cawang via arah Mall Basura. Oke guys. Jadi, gitu aja ya guys. Tolong menurut Anda gimana video saya, ini pertama kali saya pakai teknologi gimbal. Nanti saya sampaikan lagi video-video selanjutnya. Jika ada hal yang menarik. Thank you guys.